Halo, bagi yang sedang menggeluti bidang elektronika pasti tidak asing dengan papan PCB. Ini adalah contoh papan PCB yang dicetak pada jasa pembuatan PCB, tentu hasilnya sangat bagus. Namun bila Anda ingin membuatnya sendiri, video ini akan menjelaskan bagaimana caranya. Bahan-bahan yang digunakan adalah tentunya papan PCB yang akan kita buat. Kemudian desain dari PCB yang telah kita rancang di dalam software, kita transfer ke dalam kertas, glossy atau kertas foto menggunakan mesin fotokopi. Untuk nanti pen-transferan ke PCB, ukurannya disesuaikan dengan PCB yang akan digunakan untuk mempermudah pembuatan. Kemudian bahan yang lainnya yaitu vericolorida yang nantinya kita larutkan ke dalam air yang digunakan untuk melarutkan tembaga atau melumbutkan tembaga. Kemudian ada wadah, kemudian ada wadah, wadah ini diusahakan tidak menggunakan logam agar tidak kreasi dengan vericolorida. Kemudian ada setrika. Setrika digunakan untuk memanaskan desain kertas kita ke dalam PCB yang nantinya akan dicetak. Langkah pertama yaitu men-strika atau memindahkan desain kita yang berada pada kertas glossy ke dalam tembaga. Oke, langkah pertama kita memanaskan setrika dulu, persiapkan PCB yang akan kita cetak. PCB ini diusahakan untuk diampelas terlebih dahulu agar lapisannya lebih halus dan tidak kotor karena bekas jari-jari yang nantinya akan mempersulit untuk memindahkan desain dari kertas ke PCB. Tempatkan kertas, desain kertas sesuai posisinya, pastikan posisinya sesuai, lalu panaskan dengan menimpa bagian atasnya menggunakan serikat secara langsung. Setelah dirasa cukup dalam proses penyetrikaan, kemudian diamkan beberapa saat. Papan PCB yang sudah disetrika dan nantinya kita melepas kertas foto ini di dalam air untuk mempermudah proses perlepasan dan tidak merusak. Desain ini, yang telah menempel pada papan PCB. Kita akan merusakkan air, kemudian kita melepaskan ke dalam air. Pastikan semua kertas yang ada itu basah. Sampai sedikit terlihat hitam-hitam dari desain PCB kita. Untuk memastikan semuanya basah, kita rendam dulu PCB yang kita gunakan. Setelah proses penyetrikaan selesai, papan PCB dilakukan proses pelepasan kertas. Untuk mempermudah kita melakukannya di dalam air. Setelah di rendam beberapa saat, tunggu sampai beberapa menit, kemudian bisa melepaskan papan PCB. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita melepas kertas foto secara perlahan, kemudian sambil menggosok-gosokkan secara lembut menggunakan tangan. Untuk bagian kecil seperti pada sela-sela telur ini, dapat menggunakan penghapus untuk menghilangkannya. Persiapkan wadah, sebaiknya menggunakan air panas untuk mempercepat proses reaksi. Ini yang kemudian kita gunakan untuk melarutkan. Selanjutnya kita tuangkan ke dalam wadah yang sudah berisi air panas. Tidak seharus panas, hanya saja jika kita menggunakan panas, proses pelarutan tembaga akan langsung lebih cepat. Dan selayaknya kita melarutkan ke dalam ruangan yang terbuka karena asap yang dihasilkan akan membahayakan untuk pernafasan kita. Untuk mempercepat proses, sambil menggoyang-goyangkan wadah. Untuk mempercepat prosesnya. Setelah semua feriklorida terlarut, Masukkan papan PCD yang sudah dicetak tadi. Dan pastikan semua bagian tercelup. Tembaga ini hilang. Sampil digoyang-goyangkan. Untuk mempercepat prosesnya. Kembali terlihat beberapa tembaga yang ada pada salah-salah jalur mulai hilang. Pastikan semuanya tembaga ini hilang. Dan bersih agar tidak terjadi sourcing weight. Setelah selesai. Kemudian bersihkan menggunakan air mengalir. Untuk membersihkan sisa-sisa larutan berikoloid tadi. Kemudian keringkan. Untuk selanjutnya kita amplas menggunakan amplas halus. Untuk membersihkan bagian setelah semuanya. Setelah semuanya hitam hikmatikan penaruh berakas ring. Fotokopian dari cetak. Dan bersihkan menggunakan amplas halus. Setelah semuanya. Setelah semuanya. Setelah semuanya. Pastikan semua bagian hitam. Pada tembaga bersih. Sehingga tidak menikmati seperti ini. Sehingga. Gampang nantinya untuk disolder. Dino akan gampang menempel pada bagian tembaga. Ya. Pembuatan PCB menggunakan dari glory dan setrika selesai. Selanjutnya PCB dapat dibore. Untuk dimasukkan kaki-kaki komponen. Dan dilakukan penyelderan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.